Sosok K, bocah yang meluapkan curhatannya kepada Presiden Joko Widodo. Bocah asal bantar Gebang Bekasi tersebut menceritakan soal teman-temannya yang tak bisa bersekolah. Ia menyinggung ada ribuan mimpi yang tertimbun sampah. Viral seorang bocah perempuan bernama K, asal bantar Gebang, Bekasi curhat kepada Presiden Joko Widodo soal teman-temannya yang tak bisa sekolah. Bocah tersebut mengungkap isi hatinya sembari memandangi foto Jokowi yang dibingkai emas di sebelahnya. Pak Presiden, kawanku terancam gak bisa melanjutkan sekolah karena untuk bisa sekolah hanya punya uang atau kenalan pejabat. Kata bocah tersebut dikutip dari akun TikTok bernama Donia Fandi 427. Perempuan bernama K, asal bantar Gebang, Bekasi curhat kepada Presiden Joko Widodo soal teman-temannya yang tak bisa sekolah. K pun tak segan menawarkan Jokowi untuk berkunjung ke daerahnya melihat teman-teman yang tak bisa sekolah. Dikatakan K, ada banyak teman-temannya yang mimpinya harus pasrah terkubur sampah. Apa Presiden mau kesini, Pak? Ke bantar Gebang, nanti aku tunjukin ada ribuan mimpi disini yang tertimbun sampah. Pak Presiden, Bapak masih mau dengar cerita kami disini? Saya pelajar bantar Gebang, nama saya K, sambungnya. Dalam keterangan video yang tertulis Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan. Pengunggah video dalam question pun menuliskan mengenai hal pungli atau pungutan liar terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Desas-desus harus melalui jalur tikus sudah merebak di masyarakat. Bagi yang cukup uang, maka jalur tikus dianggap sebagai penyelamat hingga anak mereka dapat diterima sekolah padahal tadinya ditolak, tulis dalam keterangan video. Sampai berita ini diturunkan, video tersebut sudah ditonton hampir setengah juta kali. Kolom komentar pun dipenuhi ribuan warganet yang merasa miris dengan kondisi anak-anak tersebut. Viralkan biar sampai ke Pak Jokowi, tulis warganet. Kalau Pak Presiden lihat, insya Allah langsung datang, tulis warganet lain.